Malam ini adalah malam yang kudus. Karena yang maha kuasa, yang maha kudus sedang turun ke dunia. Ia yang dulu bertahta dalam kekudusan dan kealahannya. Malam ini ia menjadi manusia biasa. Yang maha kudus, malam ini sedang menemui orang-orang berdosa. Malam ini adalah malam yang sunyi senyap. Karena kita sedang terlelap. Lelap dalam kebiasaan yang egoistis. Lelap dalam kesibukan yang tidak bermanfaat. Dia yang kudus itu. Datang untuk kita. Namun kita sedang terlelap. Kita sedang tertidur. Dia datang untuk kita. Namun kita tidak menyediakan tempat baginya. Tidak ada rumah penginapan bagi Yusuf dan Maria. Untuk melahirkan Yesus Sang Putra. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini menjadi sunyi. Karena akhirnya Putra Allah yang agung itu lahir di kandang yang sepi. Ia hanya dibungkus dengan kain lampin. Dan dibaringkan dalam palungan. Mungkinkah pintu hati kita sedang tertutup. Dan hidup kita sedang tertutup sampai kita tidak menyambut datangnya Sang Putra. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita menyanyikan malam kudus. Malam yang sunyi senyap. Kita diingatkan bahwa kita harus terbangun. Bergegas. Menyambut datangnya seorang Putra manusia. Malam ini harus menjadi malam yang penuh sukacita. Jika kita menyambut kedatangan Yesus dalam hati kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Malam Natal ini harus mengajak kita menyambut Yesus Sang Putra. Tidak lagi lahir di kandang yang sunyi dan senyap. Tapi lahir dalam hati kita yang sedang bergelora. Lahir dalam keluarga yang dipenuhi dengan sukacita. Maka saudara-saudariku yang terkasih. Jangan biarkan Tuhan lahir untuk kesekian kalinya. Di kandang yang sunyi senyap. Di tempat yang hina. Tapi izinkan dia lahir di dalam hati kita masing-masing. Izinkan dia lahir di dalam keluarga kita. Sebab dialah yang kudus yang sekarang mengunjungi kita orang-orang berdosa. Tuhan memberkati.